Halo YouTube balik lagi YouTube channel Hafiz Dhani apa kabar nih kalian semua semoga kita selalu diberi kesehatan ya kembali lagi di konten day case dan pada video kali ini gue akan mereview sebuah day case yang baru gua punya nih dan ini juga itemnya juga lumayan sempat dicari-cari ya ya di Indonesia nah ini dia time micro Hai yang versi dream ya time micro dream kalau kalian lebih sering dengernya nah ini time micro tapi dengan kemasan yang beda dari biasanya biasa time micro itu kemasannya adalah akrilik tapi ini adalah kardus Nah kita lihat dulu kardusnya ini basic bikin warna pink ya warna pink dan di atas ini adzan dream lalu 164 scale hadusan dream di sini dan untuk 14 tahun ke atas karena ini mini scale di bagian bawah seperti ini ada logo time micro metin China dari nggak ada license ya jadi ini bukan official license dari mobil tersebut ya yang kali ini gua review adalah BMW M4 ya BMW M4 nah di sini ada tulisan dream dream semua tulisannya kita buka aja guys untuk kardusnya biar kita lihat detail dari day case ini seperti apa jadi kemasannya gini ini kardus terus dibuka langsung ada plastik seperti ini dan plastiknya itu lucu ya dia ngerekatnya gini nah ini kosong tuh di bagian sini nah tinggal dibuka seperti ini nah seperti itu gajah guys untuk membuka kemasannya sekarang kita langsung ke day case nya ya nah ini adalah BMW M4 punya time micro ya jatuhnya ini time micro ya time micro dream namanya dan ini bukan official license ya Oke kita akan review dia kita akan lihat detailnya dari bagian depan terlebih dahulu guys nah dari bagian depan ini sangat lumayan tajam ya kalau kita lihat di sini ada tulisan ada plat nomor ya ada plat nomornya dengan tulisan M4 M performance part ya tapi sayangnya agak miring ya kalau kalian perhatikan ini tulisannya agak miring lalu di sini ada logo BMW dengan lampu depan menggunakan Mika ya miniskal lata-lata menggunakan Mika terlakses si time micro tersebut ya gue sebelumnya juga udah pernah punya time micro dan dia selalu menggunakan Mika untuk lampu depannya lalu di sini grillnya warna hitam dan ini besi yang gua suka di sini ada bagian spoiler ada bagian karbon-karbon yang di bagian bawah sangat detail lalu di sini ada sayapnya nih sirip-sirip gitu warna hitam lalu setelah itu di bagian sampingnya atau bagian kanan ya di bagian kanan seperti ini pink lalu ada karbon di sini ada karbon ya ini tempat pengisian bahan bakar ada di kanan ya kalau kita lihat untuk bagian kanan kirinya seperti ini sama pink dengan ada sirip-siripnya gini ini hitam sirip-sirip dan ini ada karbon nah untuk bagian atasnya karbon ya kita bisa lihat di sini ada karbon dan sini ada bejolan gini ya kayak hiu gitu apa ya namanya gue lupa mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen aja di kolom komentar ya Nah seperti itu guys untuk bagian atasnya kalau kita ke tengok ke bagian belakang bagian belakang ini untuk kacanya aja lumayan detail ya di sini ada garis-garis untuk anti-fog nya kalau di mobil-mobil asli ada anti-fog di bagian kaca belakang garis-garis ini untuk pemanas ya lalu dia menggunakan spoiler spoiler-nya dari karbon spoiler yang cukup kecil tapi cukup manis ya menurut gue penampilannya dari pink ke hitam karbon ini sangat masuk menurut gue lalu di bagian belakangnya ada logo BMW lalu bawahnya ada tulisan di part nomornya tulisan M4 M4 part ya ada logo IMM IEM ya lalu ada lampu belakang yang warnanya merah ini dari Mika dengan ada bagian potongan apa namanya bagasi yang cukup detailnya bukan cukup tapi sangat detail menurut gue untuk 164 ya dan di sini di bagian bawahnya pun ada yang namanya knalpot ya knalpotnya di sini ada dua pembuangan ya di tengah lalu diisi oleh karbon part karbonnya jadi ini full pink karbon ya kebanyakan Nah sekarang kita lihat di spion ya spionnya hitam aja ya seperti ini dan ini spion oglek ya tuh hati-hati teman-teman buat yang punya day case ini karena spionnya cukup ringkih Nah kita ke bagian interior nah yang gue suka dari mobil ini interiornya ini nyala banget untuk joknya ini warna pink dan ini hanya dua joknya karena ini mobil balap ya dengan setir kiri ya kalau kita lihat dan ini dashboardnya sangat detail warna hitam dan joknya warna pink sedangkan jok belakang ini warna hitam dan jok belakang ini kalau mau masuk harus dari depan ya karena ini mobil dua pintu ada yang ketinggalan nih guys di bodinya di sini ada part karbon di bagian bawah ya memanjang ini cukup keren di bawahnya juga ada nih yang bagian kirinya ada part karbonnya ya ya sangat keren ya menurut gue untuk karbonnya Oke kita sekarang sudah ya bagian body sekarang kita ke bagian velg untuk velg sendiri mobil ini sangat luar biasa menurut gue karena di velgnya ini warnanya karbon dengan ada dopnya BMW di bagian tengah ya Nah di sini tuh ada dopnya BMW lalu ada disbrick disbricknya warna merah cuma enggak ada tulisan apa ya Hai kayaknya pakai Brembo ya kalau enggak pakai performance Brembo deh kayaknya ini tadi ada logonya tulisannya enggak begitu jelas ya tapi sayangnya disbricknya ini kadang ngikut muter tuh tapi kadang enggak ngikut muter ya jadi disbricknya ini Oke tapi kurang diperbaiki ya jadi masih ikut ikut rolling ya harusnya disbrick enggak ikut rolling dan bagian belakangnya pun tidak mau kalah tetap menggunakan disbrick nah tuh enggak rolling kan kayak agak rolling dikit ya enggak masalah lah ya disbricknya warnanya merah dengan ada ada piringannya warna silver dopnya logo BMW dengan talangnya menggunakan karbon Hai jadi ini full full seperti itu full apa ada cakramnya segala macem ya sangat keren menurut gue nah sekarang kita ke bagian bawahnya atau best atau ya besnya nah PC kita lihat di sini ada tuh logo time micro ya lalu ada met in China dari sini ada baut-baut gini ya kalau kalian mau pajang diakrilik bisa dibaut nah ini untuk ganti velg sangat dipermudah dengan menggunakan obeng plus ya jadi kalau kalian mau ganti velg bisa aja cuma menurut gue ini udah keren velgnya nah untuk bannya ini seperti ini ya bannya ada motif 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 nya ya nah lumayan keren ya dari bannya rolling loh guys walaupun ini miskel tapi ini rolling loh bannya karena untuk untuk pamer ini juga sih dia sebenarnya pamer apa namanya disbrick ya jadi kalau nggak rolling ya enggak asik ya ke biar disbreknya bisa kita lihat gitu ya ini by the way ini adalah special color dari time micro dream ya kebanyakan warnanya merah biru putih hitam dan ini ping pingin special color dan jarang banget emang yang punya ya kebetulan gue juga kemarin bisa dapet ya walaupun second tapi ya enggak masalah lah ini cukup keren menurut gue karena gue juga suka BMW tapi suka BMW yang warnanya warna-warna mencolok gitu ya gua enggak suka kalau hitam gitu-gitu terlalu biasa gue lebih suka kalau enggak putih ya warna-warna ngejreng kayak ungu pink bunglon gitu-gitulah Oke sepertinya video sampai sini aja guys jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan jika ada kritik saran komentar bisa komen aja di kolom komentar buat yang belum subscribe channel Hafiz Dhani silahkan subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini kalau gitu gua Hafiz terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah adiós